Oke ini dia tas yang cocok buat FPV pilot maupun fotografer tapi berhubung pilot nakal mainnya FPV ini tas recommended banget apalagi temen-temen yang suka rapi dan nggak mau berantakan dan ini untuk kuatimain di taruhnya di luar di luar tas ya dan ini sudah ada pengaitnya jadi si tas produk atau produk tas dari JT tipe CP11 ini memang sudah memikirkan atau mempersiapkan untuk kuat besar dan disediakan pengait di luar Oke ini yang kelihatan adalah Dayton Roma Nano Nano dan di samping masih ada yang kecil guys jadi disini bisa dipasang kuat kecil ini adalah Baby Sharp ini adalah produk dari dari Darwin FPV yaitu Baby 830 jadi drone yang sekiranya nggak masuk di dalam tas itu teman-teman bisa taruh di luar jadi penampakan tas JT CP11 seperti ini jadi ini sih recommended banget ya dan di samping kanan ini ada space juga bukan spesies betulnya tepatnya adalah shortcut biar temen-temen bisa langsung dapat nah tuh barang-barang yang ada di dalamnya cuman disini protokol nggak fungsi kan jadi protokol karena bawanya terlalu banyak jadi langsung buka dari yang utama ini kok nggak manu tuh teman-teman lihat untuk price ratingnya wiii cakep banget rapet banget dan sini udah ada pegangan ya seperti karet jadi kita tinggal tarik ini keren ini oke ini mau dibalik dulu ini penampakan dari kanan ya Nah sekarang dari belakangnya dan ini betulan bahwa isinya lumayan banyak jadi sangat berat hampir enam kilo dan di bagian belakang sini wih ini yang biasanya banyak tas backpack nggak mikirkan untuk sirkulasi udara jadi disini lebih menonjol nah teman-teman bisa lihat ya menonjol terus di sini ada alur yang untuk akses udara masuk jadi ada sirkulasinya karena kan nggak mungkin ya kalau tas sampai betul-betul nempel di punggung jadi ini ada sirkulasinya dan di bagian sini ada ini apa ya namanya ya mungkin buat angkat ya waktu dia posisi tidur diangkat kemudian baru di taruh di punggung Hai dan disini juga ada pengait jadi bisa lebih presisi diketih dada oke sebelum buka yang bagian utama terlihat lagi sebelah sini nah disini tempatnya si baby F3 Pro Darwin FBV drone kecil ini ini fungsinya kalau untuk fotografer ini untuk tripod jadi tripod kelihatan dan separuh lagi masuk di dalam sini jaring-jaring ya jadi disini ada tempat penyimpanan ini bawa apa ya Oh iya bawa baterainya baby F3 taruh di sini oke yuk kita lihat bagian dalamnya sebelum masuk ke bagian utama protokol mau lepasin si Daitun Roma Nano Nano ini jadi pengaitnya simpel banget cuman diangkat seperti ini dan sudah lepas jadi ini yang dipegang cuman dua motor di depannya dan itu aman banget karena tadi protokol ke sini naik motor Oke Roma E5 sudah terlepas jadi teman-teman bebas di motor di tengah terus di atas dan ini cuman pengait aja dan ini adjustment bisa di adjust jadi kalau kurang rapet tinggal ditarik aja Oke ini bagian belakang bukan belakang bagian depan tanpa adanya drone di bagian depan dan sebelah sini ini tinggal di nah simpel banget kan dan itu aman enggak mungkin lepas ini fungsinya untuk tripod jadi tripodnya tinggal dikaitkan dan ini juga adjustment bisa dikencengin atau dikendorin Oh ya ini ketinggalan nih Nah partnernya si baby ini dia jt best for your gadget camera back CB11 ini adalah emblem pada saat produk ini masih baru tertanggal taruh disini sebagai kenang-kenangan yuk langsung kita lihat di bagian utama Oke langkah pertama sebelum kita buka bagian utama nah ini selempangnya di kebelakangin ya Oke satu dan dua Oh ini fungsinya gini guys jadi ini pengangkat ya karena memang apa tas ini nggak tahu untuk kapasitas berapa kilo maksimum cuman ini sudah ditimbang tadi sama timbangan digital beratnya sekitar 5 kilo 5,9 kilo ya hampir 6 kilo Oke ini enak banget jadi yang paling ujung ini harus melewati yang bagian bawah sini Oke kita lihat dalamnya apa aja yang ada di dalam tas JT CB11 ini agak ditarik agak ditarik dan Wow banyak banget yang yang paling kelihatan di sini nah ini bertanggal coba keluarin disini ada laptop nah disini bertanggal bawa laptop Oke ini laptop terlebih sekitar 10 atau 11 ini ya Nah tebalnya sekian dan ini masuk oke jadi untuk laptop mungkin maksimum sekitar 12-13 in ya 14 terlalu besar di sini juga ada tempat lagi mungkin bisa taruh kertas-kertas surat dan dokumen-dokumen yang mungkin dibutuhkan pada saat kita perjalanan oke apa aja yang ada di dalam tas JT-11 pilot tanggal yang kelihatan sini adalah DJ Gagels 2 ini adalah FPV Gagels Digital dan ada Vechat Recon ini adalah FPV Gagels Analog terus disini bawa kabel-kabel ya ini kalau omol berapi lagi teman-teman mungkin bisa tempatin atau dikasih pouch yang tidak nah ini bergesekan dengan Gagels disini ada obeng terus ada spare part kecil-kecil sini juga ada baterai oke dan ini waktu teman-teman beli tas JT itu sudah dapat strap nah jadi ini strap kecil 123456 nah yang besar ada dua tetapi nggak pakai ya ada di sini 12 jadi selain tas untuk drone ini juga tas untuk kamera jadi supaya barang itu enggak sampai keluar misalnya tidak fit di dalam ruangan ini oke di sini ada drone tetap karena mau monten ya sini ada beta FPV aku ilah 16 ya ini baterainya terpisah memang dilepas nah jadi di sini teman-teman bisa atur tasnya mau sedemikian rupa ya sesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing oke di sini aku ilah nah aku ilahnya biar enggak lari-lari diikat sama strap nah disini ada baterai besar di sini ada baterai 6s 2200 mAh dan ada baterai juga ngeri guys Thunder X 6s 2p 8000 mAh ini baterai besar untuk long ring nah disini remote pelotongan bawa nya si pocket suruh masuk masuk boxer masuk masuk semua remote bisa masuk jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan apa aja yang mesti dibawa oke ini remote pocket dan pocket bagusnya sticknya bisa dilepas jadi pada saat mau terbang ini tinggal dilepas dan dipasang oke itu remote radio master pocket nah disetap lagi dan di atas ada dua drone full E4 satu Vista satu O3 dan ada satu lagi micro drone Mobula 8 Wow banyak banget ya jadi bayangkan tas ini enggak begitu besar enggak begitu kecil tapi muat banyak banget jadi ya kalau teman-teman masih meragukan ini rekomendasi atau enggak ya monggo cuman pelotongan yakin 1000% bahwa tas ini recommended untuk FPV pilot dan fotografer keren ini ada ini nih nah ini JT Oke ini produk dari JT buat teman-teman yang tertarik untuk beli produk tas ini bisa cek link di bawah video ya di kolom deskripsi dan setiap teman-teman teman-teman beli lewat link yang belakang kasih telah dapat sedikit komisi itu namanya afiliator Oke buat yang suka video ini teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe see you next video berantakan kami thank you save like and超 you